Pawa yang diikuti oleh ratusan anak-anak yatim dan warga muslim ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor pada setiap tanggal 10 Muharang. Pawa yang menyebut hari lebaran anak yatim ini biasanya dilakukan oleh warga dengan cara mengelilingi wilayah Desa Sukamaju dan berakhir di halaman Masjid Nurul Iman. Sesampainya di halaman Masjid Nurul Iman, para pengurus DKM Nurul Iman langsung mengumpulkan anak-anak yatim berdasarkan wilayahnya. Anak-anak yatim yang telah duduk dengan tertib berdasarkan domisilinya ini nantinya akan menerima bantuan berupa uang saku dari pihak DKM Nurul Iman. Dana yang diberikan oleh DKM Nurul Iman kepada anak-anak yatim berasal dari hasil pengumpulan dana melalui kotak amal Mingguan Anak Yatim. Kegiatan pemberian santunan yang dihasilkan melalui kotak amal ini telah dijalankan oleh DKM Nurul Iman sejak 19 tahun lalu. Kalau di sini itu ada namanya keropak yatim Mingguan di dua RW. Sudah berjalan dari sejak 19 tahun keropak Mingguan itu. Terus yang kedua dari para donatur, yang ketiga dari pribadi saya seorang. Rangkaiannya apa aja? Rangkaiannya, jadi memang kalau biasanya dari dulu kita awali dengan pawak yatim. Dulu habis mangrif, setelah itu diisi dengan pemberian santunan yatim dan takdir. Biasanya dana yang terkumpul melalui kotak amal tersebut akan dibagikan oleh DKM Nurul Iman kepada anak-anak yatim pada setiap tanggal 10 muharam. Dari Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan.